Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di hadapan kita kali ini ada motor tiga pas ya nanti saya akan tunjukkan ini untuk di depan teman ini motornya simen nanti sebelah sana itu mereknya Titan nanya akan saya tunjukkan ini perbedaan koneksi untuk motor 4KW karena pernah saya bilang kan kalau untuk motor 4KW itu sistem koneksinya harus benar-benar lihat template ya karena ada motor 4KW itu yang sistem koneksinya Star ada juga yang sistem koneksinya Delta sekarang kita lihat motor pertama kita lihat motor simen tiga pas dulu ya kita lihat template-nya oke teman-teman kelihatan ya ini kalau kita mau lihat sistem koneksi pada motor kita harus lihat dulu nampliknya jadi voltasenya has atau frekuensi ya lalu ampernya oke di sini teman-teman perhatikan untuk voltnya ini 220 itu di sistem koneksinya adalah Delta sedangkan 380 volt sistem koneksi Y atau Star ya kan has yang dipakai adalah 50 has basic Indonesia tuh umumnya kan PLN tuh sumbernya 50 has ya kan jadi yang harus di perhatikan adalah bagian atas ya yang 380 volt Y 50 has KWnya 4ak KW dan ampernya itu yang dipakai adalah yang sebelah kanan yang 8,6 sedangkan yang Delta itu 14,9 oke nah ini sistem koneksi Star adalah seperti ini ya akan saya buka tutupnya sudah sudah saya buka bautnya sistem koneksinya untuk sim start adalah yang seperti ini teman-teman bisa lihat di sini ini yang di jumper adalah W2 U2 dan V2 sedangkan yang masuk fasa adalah U1 V1 dan W1 ini fasa yang masuk adalah RST sedangkan ini kabel grounding ya jadi untuk motor tiga fasa nggak pakai netral atau nggak pakai nol yang ini adalah kabel grounding fungsinya untuk mencegah proteksi setrum ya atau shock voltase shock ya jadi jangan sampai kalau nggak ada pasang grounding kesandainya terjadi short circuit pada motor ini orang tidak tersengat istri itu saja fungsinya jadi nggak pakai nol ya teman-teman pasang yang dipakai adalah RST ya masuk ke U1 V1 dan W1 untuk W2 U2 dan V2 nya di jumper ini untuk sistem koneksi Star sekarang kita lihat ke motor satunya nah motor yang ini ini merknya Titan sama-sama 4kw tapi sistem koneksinya berbeda kenapa berbeda kita harus juga lihat nemplit ya makanya karena itulah saya sering sarankan kalau untuk mengkonek atau mengkoneksi moto tiga pas ini teman-teman harus lihat dulu nemplit motornya jangan langsung dikonek sesuai dengan kebiasaan ya teman-teman lihat sini ya kita perhatikan di voltasenya ya voltase ampere dan frekuensi oke nah itu teman-teman lihat ya di sistem koneksi delta yang atas itu 380 volt ampere nya 8,2 ya 8,2 ampere yang dipakai ada 50 Hz oke sedangkan yang Star itu 660 volt ampere nya 4,76 ampere nah ini yang sering saya temuin kadang-kadang di lapangan itu terkecoh oleh ampere nya karena dilihat ampere yang lebih kecil maka dipakai adalah sistemnya Star sedangkan ini tidak melihat voltase masukannya masukannya kan 660 volt nih jadi listrik kita listrik dari sumber PRN ini 3 pas 380 rata-rata ya kan yang di Indonesia itu rata-rata 3 pasnya 380 jadi kalau dimasukkan sistem Star karena melihat ampere yang kecil ini voltase tegangan kerjanya itu enggak mencukupi yang ada terjadi motor ini RPM nya jadi turun dan panas ya kan jadi yang harus dipakai adalah sistem Delta 380 volt dengan ampere 8,2 karena tegangan kerjanya 380 yang memasukkan input tegangan 380 maka motor akan bekerja normal di frekuensi 50 Hz dengan RPM di 2880 ya sesuai dengan nameplate yang tertera pada motor 3 pas sistem koneksi nya ini saya sudah buka juga ya cloud nya teman-teman misalnya disini nah ini adalah sistem koneksi Delta jadi sistem koneksi Delta itu adalah seperti ini ya jadi digabungkan memakai plat antara U1 dengan W2 V1 dengan U2 dan W1 dengan V2 Oke jadi kalau diukur pakai multitester atau multimeter ya pakai ometer ini kalau plug nya dilepas semua ini pasangannya adalah U1 dengan U2 ya V1 dengan V2 dan W1 dengan W2 sistem koneksi seperti ini yang digabung adalah ini U1 W2 V1 U2 dan W1 U2 dan W1 U2 standarnya seperti ini tidak boleh dirubah-rubah jadi input yang masuk adalah RST jadi terserah mau dikonek disini boleh konek disini sebelah sini juga boleh ya jadi karena pada dasarnya ada sama karena ini digabung dengan plat oke nah yang masuk juga ke sini ini bisa ground mempasang seharusnya pasang proteksi grounding ya jadi tidak sama ya seperti yang start tegangannya enggak pakai nol atau enggak pakai netral jadi hanya memakai input digabung RST ya masuknya ke sini ya kalau untuk start data ini lain cerita lagi ya nanti ada kesempatan lagi saya akan terangkan lagi untuk start data nya sedangkan ini ada di ol starter jadi ol starter dua star dan delta star yang simen tadi sedangkan ini adalah yang delta untuk merek titan jadi begitu ya teman-teman ya jadi sebelum mengkoneksi motor tiga pas ya bagusnya sih dikw berapapun harusnya ada nempetnya dulu jangan terkecoh dengan ampere ya jangan terkecoh ampere di ini nempetnya untuk yang star ini ya ini kecilan 4,76 tapi lihat voltasenya ya tegangan kerjanya 660 desitiga pas kita itu enggak mencukupi untuk 660 yang biasa tuh 380 ya 383 pas hanya pasangnya delta star oke yang sering saya temui seperti itu ya teman-teman ya di lapangan eh dari pabriknya seperti ini tapi dirubah di dikonek dibuat menjadi sistem star karena terkecoh oleh ampere nya yang kecil itu bukan menunjukkan ampere pemakaian tapi ampere maksimal jika dikoneksi dengan sistem ini ya jika teman-teman ada volt tegangan kerja 660 silahkan pakai star silahkan karena penggunaan apa ampere nya juga kecil ya kan tapi kalau enggak ada jangan coba-coba pakai eh 380 dikonek 660 dikonek ke 380 ya atau misalnya disini 220 teman-teman dibuat masukkan ke 380 yang ada motor terbakar kalau ini enggak lah motor enggak terbakar karena tegangan kerja star lebih tinggi daripada delta Wow kalau dimasukkan ke 380 misalnya star seperti ini ya memasukkan 380 motornya panas hanya panas saja enggak langsung terbakar tapi kalau terbalik ya kalau misalnya tegangan kerjanya 220 teman-teman masukin 380 motor pasti langsung terbakar oke semoga bisa dipahami ya teman-teman jadi begitu bedanya ya saya sudah buktikan ya ternyata motor 4kw itu tidak semuanya tidak semuanya menggunakan sistem koneksi yang sama jadi bisa star bisa delta tergantung dari pabrikasi motor tiga pasti oke teman-teman semoga bisa dipahami terima kasih kita ketemu next project assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati